Intro Tingkatkan kesuksesan, PTPN 4 Rotasi 18 Pemangku Jabatan Puncak Sab Muhardi melaporkan dari Medan, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023 Direksi PT Perkebunan Nusantara IV memutasi sekaligus mempromosikan sejumlah pemangku jabatan puncak Penyerahan surat keputusan berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Kamis kemarin, tanggal 15 Juni tahun 2023 Rotasi dilakukan terhadap 18 posisi jabatan sebagai bagian dari upaya menjaga ritme sekaligus meningkatkan kesuksesan perusahaan Oleh karena itu, Direktur Sucipto Prayitno berharap mereka menunjukkan kinerja terbaiknya Saudara-saudara sekalian adalah sumber daya manusia terbaik untuk level yang ada sekarang, ujar Sucipto Pada kesempatan ini, Sucipto turut menasihati para PJP PTPN 5 yang telah terpilih menjalani mutasi ataupun promosi Ia berpesan kepada mereka agar selalu ikhlas dan jujur saat bertugas Sehingga layak menjadi role model yang ideal bagi bawahan masing-masing Setiap PJP wajib mengembangkan kreativitas dan inovasi di tempat yang baru Selain itu, mereka juga harus mengimplementasikan core values badan usaha milik negara BUMN, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif atau disingkat ahlak Menurut Sucipto, pedoman di atas sangat penting Baik untuk pengambilan keputusan maupun berperilaku Sebab, PJP merupakan sosok yang memegang peran vital Tiap tindakannya akan berpengaruh langsung bagi perusahaan Kita akan dilihat dan direspon sesuai apa yang kita lakukan Saya minta teman-teman bersungguh-sungguh menjaga itu semua sebagai role model dan walk the talk Tidak sebatas omongan Kita harus buktikan bahwa perusahaan tidak salah pilih, katanya Dalam menjalankan tugas, lanjut Sucipto PJP tidak boleh sekadar mementingkan keuntungan belaka Akan tetapi, mereka juga wajib mengimplementasikan prinsip ESG Yaitu environmental, social dan governance Lebih lanjut, Sucipto juga mengingatkan para PJP agar menghindari perilaku BOSI selama menjabat Mereka harus tetap rendah hati dan tak segan-segan turun langsung ke lapangan Sehingga tidak sebatas bergantung kepada bawahan Artinya apa, dimanapun posisinya Kita tidak boleh menyerahkan begitu saja tanggung jawab kepada bawahan Kita harus senantiasa turun ke bawah Memeriksa, mengecek dan memberikan support serta koreksi, ujarnya Menurut penjabat sementara kepala bagian sekretariat perusahaan PTPN 4 Misran Perusahaan telah sukses mencatatkan kinerja fantastis selama beberapa tahun terakhir Hal ini terlihat dari pertumbuhan labai yang konsisten Namun, kata Misran, hal itu bukan satu-satunya tujuan PTPN 4 Perusahaan juga bertekad untuk tetap memberi manfaat lebih bagi masyarakat dan lingkungan Demi menjaga ritme tersebut, PTPN 4 menempuh berbagai cara Termasuk menempatkan para SDM terbaiknya di posisi-posisi tertentu Seperti disampaikan Direktur, PTPN 4 akan terus mengedepankan prinsip ESG dalam industri kelapa sawit Sehingga mutasi dan promosi ini diharap mampu berjalan efektif bagi perusahaan Berikut daftar PJPP TPN 4 yang menjalani mutasi serta promosi Mulianto jabatan sebelumnya grup manajer unit grup 3 Jabatan baru sebagai kepala bagian sekretariat perusahaan Kedua, Raja Suandi Dayan Purba jabatan sebelumnya grup manajer unit grup 2 Jabatan baru menjabat grup manajer unit grup 3 Ketiga, Agustian Haryanto jabatan sebelumnya manajer kebun dan pabrik sawit langkat Jabatan baru grup manajer unit grup 2 Keempat, Eri Kuswoyo jabatan sebelumnya manajer kebun Gunung Bayu Jabatan baru manajer kebun dan pabrik sawit langkat Kelima, Rahmadansyah jabatan sebelumnya setingkat manajer unit grup 3 Jabatan baru sebagai manajer kebun plasma Madina Keenam, Agusman jabatan sebelumnya manajer kebun plasma Madina Jabatan baru menjadi manajer kebun berangir Ketujuh, Suheri Miraatmaja jabatan sebelumnya manajer kebun berangir Jabatan baru sebagai manajer kebun Padang Matinggi Kedelapan, Julfikar Damanik jabatan sebelumnya manajer kebun Padang Matinggi Jabatan baru sebagai manajer kebun Tonduhan Kesembilan, Muhammad Iskandar Jabatan sebelumnya manajer kebun Tonduhan Dan jabatan baru manajer kebun Laras Kesepuluh, Ismail jabatan sebelumnya manajer kebun Ajamu Dan jabatan baru sebagai manajer kebun dan pabrik Dolok Sinumba Kesebelas, Ahmad Safruddin Manurung jabatan sebelumnya manajer kebun Kebun dan pabrik Adolina Dan jabatan baru sebagai manajer kebun dan pabrik Puluraja Kedua belas, Yudi Hariprabowo Jabatan sebelumnya manajer kebun dan pabrik Puluraja Dan jabatan baru manajer kebun dan pabrik Adolina Ketiga belas, Ade Reza Kurniawan Pakeh Jabatan sebelumnya manajer PKS Dolok Ilir Jabatan baru manajer PKS Tinjauan Keempat belas, Ratia Asasinulingga Jabatan sebelumnya manajer PKS Tinjauan Jabatan baru manajer PKS Dolok Ilir Kelima belas, Heikal Kurnia Deni Ritonga Jabatan sebelumnya asisten kepala kebun Gunung Bayu Jabatan baru manajer kebun Gunung Bayu Keenam belas, Denis Nicova Jabatan sebelumnya asisten kepala kebun dan pabrik Adolina Jabatan baru manajer kebun Meranti Paham Ke tujuh belas, Handi Wijaya Jabatan sebelumnya asisten kepala tanaman penugasan Sebagai manajer PT Agro Sinergi Nusantara Jabatan baru manajer kebun Batang Laping Ke delapan belas, Sihol Saur PKS Litonga Jabatan sebelumnya kepala bidang operasional unit grup 3 Jabatan baru sebagai manajer kebun Ajamu Sab Muhardi mengabarkan Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023 Pukul 17.18 waktu Indonesia Barat Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn